Kembali di Metro Siang, pemirsa Partai Nasdem akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilihan legislatif di enam daerah pemilihan. Saat ini tim kuasa hukum Nasdem tengah mempersiapkan persyaratan dan juga berkas gugatan. Tim hukum Partai Nasdem menyebut terdapat sejumlah dugaan pelanggaran pelaksanaan pebilu yang ditemukan Nasdem di berbagai daerah. Ada sekitar enam dapil yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yakni tiga dapil dari Sumatera Utara, dua dapil di Jawa, dan satu dapil di Papua. Sejumlah temuan pelanggaran pelaksanaan pemilu yang ditemukan Nasdem berupa surat suara tidak sah, suara partai yang hilang, hingga putusan bawah selu yang tidak dilaksanakan oleh KPU. Ucok menyebut Nasdem telah mengumpulkan berbagai bukti untuk menjadi dasar gugatan ke MK hari ini atau paling lambat besok sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Kita menggugat perselisian hasil pemilihan umum DPRD dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota dan itu ada sudah sedikitnya ada 17 provinsi yang melapor ke kita dan Partai Nasdem telah membentuk namanya tim sengketa hukum Partai Nasdem dan ini persiapannya, rencananya kita akan masukkan besok ke Mahkamah Konstitusi. Ini apa aja mas yang digugat sebenarnya, ada permasalahan apa sehingga? Banyak, ada beragam ya, ada yang soal surat suara tidak sah, ada yang soal Partai Nasdem dihilangkan, terus ada soal kalau di Papua ada yang sistem-sistem noken, terus ada yang putusan-putusan bawah selu yang sudah kita adukan ke bawah selu, sudah ada putusannya tapi tidak dilaksanakan oleh KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.